Halo, co-friends! Di soal ini kita akan menentukan persamaan grafik fungsi pada gambar. Nah, grafik fungsi ini merupakan grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk menentukan persamaan grafik fungsinya, karena di sini yang diketahui adalah titik puncak dari grafik, kemudian titik potong pada sumbu Y, maka bisa kita gunakan rumus ini, di mana jika diketahui titik puncak dan titik potong sumbu Y, maka persamaan grafik fungsinya adalah Y sama dengan A dikali X min Xp dikuadratkan ditambah Yp. Nah, Xp, Yp ini adalah titik puncaknya. Kemudian untuk A, ini dapat kita cari, di mana kita substitusikan nilai X, Y-nya dan Xp, Yp, titik puncak, maka Y, Y ini berarti di sini 4 ya, maka 4 sama dengan A yang akan kita cari, kemudian X, X-nya 0, berarti 0 dikurang dengan Xp, nah di sini titik puncaknya adalah min 1,2, berarti Xp-nya plus 1 ya, karena di sini min ketemu min, plus dikuadratkan, kemudian ditambah dengan Yp, yaitu 2, sehingga 4 sama dengan 1 kuadrat dikali A, berarti A plus 2, sehingga nilai A ini sama dengan 2 kita pindah ruas, maka 4 dikurang 2, 2, sehingga nilai A-nya 2. Kemudian nilai A kita masukkan ke dalam persamaan, maka Y sama dengan A-nya 2, berarti 2 dikali X min Xp, yaitu min 1, berarti plus 1, dikuadratkan plus 2. Kemudian X plus 1 kuadrat, ini kita uraikan, ingat, yaitu A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, sehingga Y sama dengan 2 dikali, ini menjadi X kuadrat plus 2X, plus 1 plus 2, maka Y sama dengan, kita kalikan, 2X kuadrat plus 4X plus 2, kemudian plus 2, maka Y sama dengan 2X kuadrat plus 4X plus 4, sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, sekian sampai jumpa di soal selanjutnya.